Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di keokta channel nah di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengubah layanan pengiriman per produk di tokopedia di hp android oke kita langsung aja kita buka di google chrome kalian bisa buka di google chrome atau di uc browser karena untuk mengubah pengaturan ini harus tampilannya harus desktop oke kita cari dulu tokopedia lalu kalian harus login dulu kalian klik masuk di pojok kanan atas lalu kalian masukkan email atau nomor handphone kalian yang terdaftar di tokopedia klik selanjutnya lalu kalian masukkan lalu kalian masukkan kata sandinya lalu klik masuk nah setelah itu apabila kalian sudah masuk di akun tokopedia kalian kalian klik toko kalian nama toko saya di tokopedia kstore underscore oke setelah itu kalian klik cek tokopedia seller setelah itu kalian klik daftar produk oke jangan lupa kalian ubah dulu situs tampilannya menjadi situs desktop ya oke sekarang kita sudah ada di daftar produk kalian pilih produk mana aja yang akan diubah layanan pengirimannya misalkan ini produk jam tangan adidas 6625 kita klik atur lalu klik edit selamat menikmati selamat menikmati oke kalian scroll ke bawah nah disini ada layanan pengiriman apabila standar itu standarnya layanan pengirimannya itu sesuai layanan pengiriman yang kalian klik di pengaturan pengiriman nah kalian klik custom nah apabila di pengaturan layanan pengiriman mengaktifkan si cepat JNT dan JNE nah di produk ini kalian ingin layanan pengirimannya hanya JNT atau JNE saja apabila kalian ingin mengaktifkan layanan pengirimannya JNE saja kalian klik checklist yang si cepat menjadi tidak checklist nah kan ini yang di checklist ini hanya JNE saja berarti yang aktif layanan pengirimannya hanya JNE saja nah kalian klik simpan otomatis produk tersebut layanan pengirimannya hanya JNE saja kalian bisa cek di ke akun Tokopedia kalian nah tadi produknya Tok Toko jam tangan Adidas 6625 kalian klik ini gambar mobil pengiriman nah disini hanya aktif pengirim layanan pengirimannya itu JNE digorek saja nah oke teman-teman bisa mencoba oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tonton video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe abone Oi abone rin abone rin